Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke gimana puasa teman-teman semua Semoga lancar Semoga terkendali ya kan Terkendali Dan juga istilahnya baik-baik saja Jangan sampai merusak istilahnya pahala Daripada Ramadan itu Karena Ramadan ya Dimana kita akan menghapuskan dosa-dosa kita 30 hari ya Selama 30 hari Allah akan Hapuskan dosa-dosa kita Maka daripada itu mari kita senantiasa beristighfar Meminta dan memohon ampunan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke disini ada berita unik guys Daripada Malaysia Yaitu radio di Malaysia siarkan adhan maghrib Empat menit lebih cepat Warga batal berjemaah Oh my god Ini radio ya Kok bisa gitu Ada apa gitu Ada apa gerangan So disini ada beritanya Jadi langsung saja Disini ada dari Ramadan Tempo Jom kita tengok bersama dan baca bersama Oke radio di Malaysia siarkan adhan maghrib Empat menit lebih cepat Warga batal berjemaah So ya Tempo.co Jakarta Salah satu radio lokal di Malaysia Tawaw FM Oh Tawaw FM Mengumandangkan adhan maghrib Empat menit lebih cepat Dari waktu yang sebenarnya Pada hari puasa pertama Ramadan 1443 Hijriya Ahad 3 April 2022 kemarin Umat Islam yang mendengarnya Dan sudah membatalkan puasa Diminta menggantinya di lain hari Kok bisa gitu Kejadian kayak gini ya guys Penyiar yang bertugas saat itu Muhammad Sofwan Junit Mengakui kesalahannya Dan meminta maaf kepada publik Melalui akun Facebooknya Mengutip dari The Star Akibat kesalahan itu Adhan maghrib di radio tersebut Disiarkan dua kali Pada pukul 18.16 dan 18.20 Saya selaku presenter Yang bertugas malam ini Untuk segmen Shoknya hujung minggu Bertanggung jawab Atas kesalahan teknis Ketika adhan maghrib Disiarkan dua kali Yang pertama pukul 18.16 Dan yang kedua pukul 18.20 Kata Sofwan Junit Dikutip dari The Star Senin 4 April 2022 Azan seharusnya dikumendangkan Pada pukul 18.20 Dan ketika itu Dimainkan dan didengarkan Jauh lebih awal Beberapa warga Tawaw Secara tidak sengaja Membatalkan puasa Sebelum waktunya Katanya sambil menyampaikan Permintaan maaf Yang rendah hati Ya kan Kepada semua yang terkena dampak Oh my god So itu kayak Aduh gimana gitu kan Departemen penyiaran Malaysia Sabah pun turun tangan Dan minta maaf Kepada masyarakat Atas kekeliruan ini Departemen memandang Serius masalah ini Dan akan memastikan Waktu tayang azan Diberikan perhatian Dan prioritas Untuk kepentingan Umat Islam Tulis Direktur Zulkifli Muhammad Dalam keterangannya Dikutip dari Bernama Sementara itu Mufti Sabah Datuk Bungsu Aziz Za'far Menilai umat Islam Yang terlanjur Membatalkan puasa Akibat kesalahan Azan ini Harus menggantinya Di lain hari Setelah Ramadhan Allah Umat Islam harus Selalu waspada Dan berhati-hati Mengenai waktu Berbuka puasa Ucap dia Dilansir dari Bernama Aziz menyarankan Umat Islam Malaysia Berpatokan pada Jadwal Imsakia Yang sudah Dikeluarkan oleh Pihak berwenang Untuk memastikan Kejadian serupa Tidak berulang Menurut dia Waktu berbuka puasa Mengacu pada Ketentuan ajaran Islam Bukan pada Azan yang disirakan Di radio Katanya Oke Jadi disitu guys Beritanya Bahwasannya Ya Ini DJ radionya Ini menyetel Azan Yang sebelum Waktu adan Gitu kan Jadi sebelum Waktu maghrib Datang Beliau sudah Menyetel adan Allahu akbar So ya Tidak apa-apa Ini mungkin pelajaran Agar kita lebih hati-hati lagi Kalau saya sih patokan Saya pasang Di handphone saya Jadi patokannya adalah Ketika handphone saya Adan Disitu Tempatnya Dan saya pastikan lagi Gitu Diluar adan Tidak Oh akhirnya Kalau sudah betul-betul adan Dan diluar juga adan Maka saya langsung Berbuka puasa Jadi tidak ada Kewas-wasan Memang adan ini Sangat-sangat penting Adan maghrib Terutama Dan juga Imsak ya Itu sangat-sangat penting Sekali Kalau kita Keduluan Berarti kita batal Tapi kalau kita sahur Lepas itu Sudah masuk waktu subuh Kita juga batal Maksudnya kita Maka dibayar itu Perlu kita hati-hati Jadi Indonesia itu Biasa Ada sahur 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 Macam itu guys Dan juga ketika sudah Waktu imsak Maka akan juga Ada imsak Jadi Apa ya Macam Pengingat lah Tapi dengan Seperti itu Orang-orang Masyarakat Akan lebih hati-hati lagi Ya kan Karena kita itu Sifat manusia Sangat-sangat Lupa Dan juga Serba salah Gitu kan Itulah sifat-sifat manusia Jadi Kita kena Mengingatkan Jadi sahur Waktunya Yang penting Sebelum imsak Seperti itu guys Dan Di Malaysia ini Kalau sahur gimana Coba teman-teman Comment ya Saya nak buat konten Pasal sahur Indonesia Malaysia Tapi Tidak ada Konten Daripada Orang-orang Istilahnya Yang upload videonya Kalau sahur di Malaysia Itu bagaimana Apakah sama dengan Arab Tidak ada sahur Ataupun imsak Tidak ada yang dikumandangkan Sahur Sahur Imsak Tidak ada Kalau di Arab Juga tidak ada Apakah di Malaysia Juga seperti itu Atau ada guys Di kampung-kampung tertentu Biasanya Kalau orang-orang Jawa Itu pasti ada Seperti itu Saya yakin Di Malaysia Juga ada Tapi kurang tahu juga Silahkan teman-teman Komen di bawah Oke mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah Wawasan kita semua Dan jangan sampai Kita ulangi lagi Seperti ini Karena Kasian yang Batal puasanya Harus mengganti Di luar Ramadan Apalagi Bapak-bapak Aduh Allahuakbar Kalau ibu-ibu Sama sih Bapak-bapak Ibu-ibu yang Mendengarkan Tawaf FM Itu bakalan Kayak gitu juga Bakalan batal Puasanya Dan mengganti Di lain hari So terima kasih Bersana Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa